Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Medan ingin bertanya Buya Maaf Buya, saya ingin bertanya tentang mutiara hikmah Buya Yahya Yang ke-56, yang berbunyi Manusia tertipu dalam kebaikan adalah yang melakukan kebaikan dengan keburukan Apa maksudnya Buya? Saya belum mengerti dan mohon jelaskan Buya, terima kasih Baik, hikmah-hikmah yang kami susun itu ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya dan sebelumnya Kalau tidak salah itu hikmah sebelumnya itu berbunyi bahwasannya Tanda ketulusanmu di dalam berderma adalah kesungguhanmu di dalam membersihkan hartamu dari yang haram Nah ini, kemudian setelah itu terlintas hikmah berikutnya yaitu Orang tertipu adalah yang melakukan kebaikan dengan keburukan Jadi begini Ada orang yang senang berderma Sedekah banyak Tapi tidak sadar sumber usahanya itu haram tidak dibikirkan Berarti dia berderma tapi dengan sesuatu keburukan Dia rajin membantu tapi ribanya tidak diberesin Bahkan mungkin dia ngerebut waris saudaranya Tak tanya di haji umrah dari duit itu Ada Maka dalam bahasa lain Kalau tidak salah hikmah yang lainnya adalah Tujuan sebaik apapun Jika engkau gapai dengan cara yang tidak benar Tidak akan sampai kepada tujuan Wuduk dengan air nacis Tidak akan suci dirimu Bangun masjid Bangun masjid dengan gerakan anak muda Untuk merampok Bangun masjid kebaikan Tapi dengan mengumpulkan anak Atau merampok Keburukan Inilah orang sering tertipu Dan yang menjadikan tertipu kebaikan Karena dia berbuat baik Seolah-olah sudah selamat Ternyata kebaikan Ini adalah dengan keburukan Itu tadi diantaranya Kalau berderma Bangun masjid di sana-sini Pesantaran rupanya Disanjung manusia di mana-mana Oh dermawan-dermawan Tidak sadar bahwasannya Uang yang digunakan untuk berderma Adalah dari yang haram Bisnisnya tidak jelas Bisnisnya haram Allah murka Ini tertipu Sebab kebaikan yang mereka lakukan Tidak bisa menutup dosa yang mereka lakukan Maka dia tertipu Maka dari itu mari kita semuanya Berusaha untuk Merenungi amal-amal kita Kebaikan yang sudah kita lakukan Hei ahli derma Ketailah bahwasannya Jika dirimu berusaha Untuk mengentaskan Dirimu dari kehinaan riba Maka ketailah upayamu itu Perjuangan yang luar biasa Dan pahala yang tidak bisa dikira-kira Lebih gede daripada sedekah dan derma Yang kau berikan Tapi orang tertipu Keharamannya tetap lancar Suatu ketika ada satu orang Membantu Membantu orang kampung Dalam urusan perdagangan Kasian orang kampung Tidak punya modal Akhirnya dia memaksakan Akhirnya dia meminjamkan modal Tapi dengan jual-beli Misalnya begini Orang kampung mau jualan Tapi dia membeli Ngambilnya sekarang Sebelum hari raya Ngambil barang ke kita Nanti bayarnya setelah hari raya Cuman orang kampung-kampung Buatnya Orang kampung senang Ngambil barangnya gratis Nanti setelah hari raya Dibayarkan Cuman kita kan modalnya pas-pasan Karena modal pas-pasan Saya berurusan dengan dunia riba Kenapa kau ngambil Kasian Kalau tidak kita tolong Waduh Dia cukup Pahlawan Seolah Allah tidak bisa Menyelesaikan urusan mereka Maka dia harus Menyelesaikan dengan cara yang haram Tidak benar itu sombong Kepada Allah Maka lebih baik Kami himbo kepada siapapun Jangan berpikir tentang Aku berderma Jangan berpikir tentang Membantu dan sebagainya Pikirkan bagaimana Membersihkan harta dulu Agar tidak menjadi orang tertipu Sebab khawatirnya apa Dia menikmati Seolah dengan derma-derma Yang diberikan ini Menjadikan dia selamat Sementara usahanya Masih ada haramnya Ini bahasa cinta Yang perlu kami sampaikan Dan insya Allah Yang berjuang di mana-mana Insya Allah Ahli ikhlas semuanya Tulus Hanya khawatir ada orang salah Maka Dalam bahasa kami Orang tertipu Tertipu itu apa? Tidak sadar dia Tertipu itu tidak sadar Dia berbuat baik Berderma Berderma Tapi ternyata Dari hasil haram Bisnisnya masih haram Padahal kalau seandainya Dia membenahi bisnisnya Sejahat dulu Bisnisnya dulu Dia pahala jahat Membersihkan bisnis Kemudian berderma Sekecil apapun Setelah itu Akan menjadi besar Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang semacam itu Melakukan ibadah Ke masjid Tapi dengan menyakiti Ibunya Ibunya sakit Hawa nafsu kan Nak Tidak usah ke masjid dulu Nak Temannya umi Nak Sudah lembut ini Jamaah bu Jamaah Lagi sholat im Di adhan Jangan sampai kita Tidak menyeru panggilan adhan Berbuat baik Tapi dengan keburukannya Kiti ibunya Jadi banyak Kejadian-kejadian Cuma tadi ada hubungannya Dengan hikmah sebelumnya Maka Anda ahli surga semuanya InsyaAllah Ini Yang diberi oleh Allah Karunia rizki Semoga itu rizki yang halal Dan siapapun yang rizkinya Masih bercampur Dengan yang haram Bergegaslah Ada sebagian Kalau kamu berbuat jelek Tumpangilah dengan kebaikan Maka kebaikan itu akan Akan menghapus kejelekan Itu benar Wahyu Nggak akan salah Kebaikan Menutup kejelekan Cuman kebaikan yang seperti apa Bukan kita ngambil yang haram Haramnya itu Bukan kita usaha haram Haram kita sedekan Enggak Maksudnya adalah Dosa yang Dosa tertentu Kita tutup dengan kebaikan Kebaikan yang melawan Dosa ini Itu baru Baru itu menghapus Contohnya Ada orang kepleset Dalam keharaman Haramnya adalah Mohon maaf Zina Lalu dia menyesel Setelah menyesel Dia banyak solat Berdikir Lalu menjaga Kemudian dia apa Bersemangat Aku akan Berusaha Membantu Anak-anak muda Yang ingin menikah Agar dia tidak zina Itu tobatnya Kebaikan yang dilakukan Menutup dosanya zina Bukan begini Kebaikan Akan menutup Dosa Dia berzina Perempuan berzina Dapat duit 5 juta Maka akan aku sumbangkan 5 juta ke masjid Semoga menghapus dosaku Ya enggak lah Nanti dosa lagi Nanti bukan begitu Jadi salah memahami Makna Dosa menghapus Apa? Amal baik menghapus Amal baik yang menghapus Yang melawan Itu tadi Yang melawan Kejelekan Ada seorang Teman-teman hijrah Teman-teman artis Yang datang Yang berkata Buya saya pernah membuat Film Banyak film-film kotor Film enggak baik Gimana tobat saya Buya? Ditarik enggak mungkin Ya kami hanya menjawab Sederhana Buatlah film Sebanyak film yang kotor Tapi film yang pasti baik Maka itu akan menghapus Begitu Jadi dilawan Begitu Atau lakukan kebaikan Yang lainnya Diniatkan Untuk menghapus itu semuanya Seperti itu Jadi Itulah makna hikmah Dan panjang sebenarnya Nanti insyaAllah pada waktunya Itu hata hikmah ke-56 Mungkin akan anda temui Dalam syarah hikmah Hak hikmah kita Mungkin di tahun-tahun depan InsyaAllah InsyaAllah Jadi seperti itu ya Hati-hati yang berbuat baik Jangan sampai anda tertibu Dalam berbuat baik Sama seperti ini Ada anak menuntut ilmu Ada seorang bapak Menyekolahkan anaknya Di pondok Rupanya apa Biar tidak repot Dia memasukkan uang Di bank Bank ada ribanya Jadi setiap bulan Ngirim anaknya Untuk sekolah Untuk pondok Dengan dari ribanya Ini adalah Berbuat baik Tapi dengan Keburukan Dan banyak Hal-hal semacam itu Semoga Allah Menghindarkan kita Dari menjadi orang-orang tertibu Wallahu'aklam Bisikta Allah Terima kasih.